Intro Sebuah kabar buruk datang bagi Chelsea Back mereka Wesley Fofana kembali dikabarkan mengalami cetra parah Kabar Fofana mengalami cetra dikonfirmasi langsung oleh laman resmi Chelsea Mereka memastikan sang back bakal absen cukup lama karena cetra SEL Bakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa cetra Fofana ini mengubah rencana transfer Chelsea The Blues dikabarkan akan berburu back tengah baru Pasalnya, mereka saat ini tidak memiliki stok yang memadai untuk lini pertahanan mereka Chelsea masih berusaha untuk memperkuat squad yang mereka miliki Moises Caicedo dari Brighton menjadi pemain utama yang diincar Chelsea sudah mengajukan dua tawaran kepada Brighton untuk pemain asal Ecuador tersebut Namun laporan di Atletic menyatakan bahwa manajemen The Seagulls kembali menolak tawaran itu Tawaran terbaru yang diajukan Chelsea bernilai 70 juta ponsterling tanpa bonus Kini, klub London Barat itu akan kembali menjalani proses negosiasi Dengan harapan kesepakatan untuk mendatangkan Caicedo dapat dicapai dalam waktu dekat Harry Maguire menjadi salah satu pemain yang akan dijual Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 ini United bahkan sudah mencobot jabatan kapten dari Maguire Dilansir dari The Guardian, West Ham United berminat pada Harry Maguire Akan tetapi, West Ham hanya akan mengajukan peminjaman selama semusim Namun hal itu pun langsung ditolak oleh Manchester United Menurut laporan tersebut, Maguire hanya akan dijual secara permanen Harga Maguire berada di kisaran angka 20 juta euro atau setara 337 miliar rupiah Ada kabar baik datang bagi Barcelona Gelandang incaran mereka Thiago Alcantara digabarkan bakal dilepas dengan harga diskon oleh Liverpool Dilansir El Nacional, Liverpool tidak keberatan untuk melepas Thiago di musim panas ini Jargon Klopp dan tim pelatih Liverpool mulai kehilangan kesabaran dengan sang gelandang Pasalnya, dalam dua musim terakhir ia lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang perawatan karena cedera Awalnya, Liverpool membanterol sang gelandang di angka 20 juta euro Namun mereka kini siap melepasnya di kisaran angka 12 juta euro saja Perwakilan Bundesliga dan berusia Dortmund datang ke Indonesia untuk menemui PSSI Mereka berkunjung ke kantor PSSI yang berada di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat Pertemuan ini membahas tentang kompetisi terutama usia muda dan soal pengembangan serta pembinaan pemain Kunjungan perwakilan Bundesliga dan berusia Dortmund tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan Liga Sepak Bola Jerman yang dimulai sejak beberapa waktu lalu Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Rasmus Hoylund Setan Merah dilaporkan segera mengirimkan tawaran perdana mereka untuk Sunstriker Alfredo Pedula mengklaim bahwa tawaran MU dikabarkan memiliki nilai pokok sekitar 53 sampai 55 juta euro Nilai ini akan ditambah dengan sejumlah bonus Sementara itu, laporan yang sama mengklaim bahwa Atalanta sudah menetapkan mahar transfer Sunstriker Mereka menginginkan paket tawaran senilai 70 juta euro untuk Sunstriker Chelsea harus bergerak cepat dalam perburuan Moises Caicedo Pasalnya, Liverpool juga dikabarkan muncul dalam persaingan perebutan sang pemain Dredge tiba-tiba hadir dalam perburuan karena berpotensi ditinggal Jordan Henderson Kapten Liverpool itu diakini sudah berbicara kepada Jurgen Klopp Dan telah sepakat untuk bergabung dengan klub asuhan Steven Gerrard Al Etivak Menurut laporan Romano, pembicaraan saat ini tengah berlangsung untuk menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak Klub La Liga Barcelona bersiap untuk memagari back muda mereka Alejandro Balde Blaugrana dilaporkan segera memberikan kontrak baru untuk sang back dalam waktu dekat ini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona dan agent Balde sudah menggelar pertemuan baru-baru ini Mereka menyodorkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2028 mendatang Balde sendiri dikabarkan puas dengan kontrak baru yang diberikan oleh Barcelona Namun masih ada beberapa detail yang perlu dibicarakan antara kedua belah pihak Kepastian Aubameyang hengkang dari Chelsea semakin membesar di musim panas 2023 Pemain berusia 34 tahun ini akan kembali ke Liga Perancis untuk meneruskan karirnya bersama Marseille Laporan Evening Standard menyatakan bahwa Aubameyang menyepakati kontrak yang ditawarkan Marseille Sang pemain sepakat untuk bergabung dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Menariknya, Aubameyang dilaporkan juga setuju soal pengurangan gajinya yang signifikan Inter Milan sudah mulai mengupayakan kepindahan Dufan Zapata Sang pemain sudah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Atalanta Seperti yang dilansir Calcio Mercato, Nerazzurri telah membuka pembicaraan dengan ejen Dufan Zapata Untuk mulai menjajaki kemungkinan kepindahannya Pemain berusia 32 tahun ini telah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan klub Selain Inter, Zapata sedang menjadi incaran beberapa klub termasuk AC Monza dan beberapa klub di Arab Saudi Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak penyerangnya Marcus Rashford Manchester United merilis pengumuman yang cukup singkat Setan Merah mengungkapkan bahwa mereka menambah durasi kontrak Marcus Rashford selama 4 tahun Atau hingga 30 Juni 2028 mendatang Sementara itu, Rashford menutup musim 2022-2023 dengan fantastis Dimana ia berhasil mencetak total 30 gol bersama Setan Merah di semua kompetisi musim lalu Liverpool membutuhkan tambahan gelandang anyar untuk musim depan Diario AS menyebut jika Liverpool tengah membidik Aurelin Tuameni dari Real Madrid Liverpool berniat mengamankan jasa Tuameni sebagai pengganti pemain yang berpotensi hengkan Namun baik Real Madrid maupun Tuameni menolak opsi untuk berpisah dalam waktu dekat Tuameni berambisi untuk memperebutkan satu tempat di tim utama musim depan Meski dirinya harus bersaing dengan Jude Balingham maupun Eduardo Camavinga di tim utama Pada musim lalu Alex Tales dipinjamkan Manchester United ke Sevilla Ia pun membantu Sevilla keluar sebagai juara Liga Eropa 2022-2023 Namun Alex Tales tidak dipermanenkan Sevilla sehingga harus kembali ke Manchester United Kini pemain berusia 30 tahun tersebut dikabarkan bakal bergabung dengan An Nasser pada bursa transfer musim panas 2023 Menurut laporan Fabrizio Romano, An Nasser selangkah lagi mendapatkan Alex Tales dari Manchester United Pasalnya, kesepakatan verbal antara Manchester United dan An Nasser akan segera tercapai Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Connor Gallagher Gelandang muda Chelsea itu dilaporkan bakal pindah ke West Ham United di musim panas ini Dilansir Sky Sport Germany, West Ham saat ini sedang intens berkomunikasi dengan Gallagher David Moyes cukup terkesan dengan penampilan Gallagher di Chelsea Ia optimis sang gelandang bisa menjadi jangkar baru di lini tengah The Hammers Laporan yang sama juga mengklaim bahwa West Ham United sudah ambil ancang-ancang untuk mengamankan jasa Gallagher Mereka akan menawar sang pemain di angka 25-35 juta euro Dan Henderson musim lalu tidak membela Manchester United Ia dipinjamkan ke Nottingham Forest selama satu musim Henderson sendiri saat ini sudah kembali ke Old Trafford Namun Daily Mail mengklaim bahwa kebersamaan Dan Henderson dan MU akan segera berakhir Sang keeper dikabarkan akan segera cabut dari Old Trafford Menurut laporan yang beredar, Manchester United sudah menentukan berapa mahal transfer Henderson di musim panas ini Setan Merah menginginkan sekitar 30 juta pound sterling untuk jasa sang keeper Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sofian Amrabat tampaknya memang benar adanya Setan Merah dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk merekrut gelandang milik Fiorentina tersebut Dilansir Corriere dello Sport, MU baru-baru ini mengajukan tawaran perdana untuk Sofian Amrabat Laporan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai tawaran MU Namun tawaran itu ditolak oleh Fiorentina Tawaran MU diprediksi masih jauh dari valuasi La Viola Dimana sang gelandang dibanderol seharga 30 juta euro Liverpool masih belum berhenti berburu pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 Terbaru, mereka sedang mengincar jasa winger Ren, Jeremy Doku Namun upaya Liverpool dalam mendapatkan Doku tidak mudah Sebab mereka punya banyak saingan dalam perburuan Doku Dilansir ke out of sight, Liverpool harus bersaing dengan Aston Villa Sementara itu harga Doku sebenarnya cukup terjangkau Ren hanya membantrolnya senilai 40 juta euro atau setara 674 miliar rupiah Untuk pemain dengan usia 21 tahun, harga tersebut cukup masuk akal bagi Liverpool Romelu Lukaku kembali berulah dengan tidak menghadiri latihan pramusim Chelsea Di tengah rumor kepindahannya ke Juventus pada bursa transfer musim panas Melansir Corriere dello Sport Romelu Lukaku juga dipastikan tidak akan ikut tur pramusim The Blues di Amerika Serikat Situasi ini seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan Romelu Lukaku dengan Chelsea semakin memanas Sebab masa depan sang pemain kini kian dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge Sementara sejauh ini, Lukaku Santer dikaitkan akan bergabung dengan Juventus Gelendang Valencia, Yunus Musa Telah menyetujui persyaratan pribadi dengan AC Milan Menurut La Gazeta dello Sport Yunus Musa telah setuju untuk menandatangani kontrak senilai 2 juta euro per tahun Namun proses negosiasi antara Rossoneri dan Valencia masih berlangsung Harga yang diminta Valencia ditetapkan sebesar 25 juta euro Meski cukup terjangkau, namun Rossoneri tak ingin berinvestasi lebih dari 20 juta euro untuk sang pemain Laporan yang sama mengklaim bahwa Rossoneri akan segera mengajukan tawaran di kisaran angka 18 juta euro Joe Felix dilaporkan akan pindah di musim panas ini setelah berakhirnya masa peminjaman 6 bulannya dari Atletico ke Chelsea Masa depan pemain Portugal itu kini memang sedang tidak pasti Akan tetapi kemungkinan besar dia akan pindah di musim panas ini karena hubungannya dengan bos Atletico Diego Simeone yang kian memburuk Menurut laporan Fabrizio Romano, Felix sangat ingin bergabung dengan Barcelona Felix bahkan mengaku jika Barca merupakan klub impiannya sejak ia masih kecil Terima kasih telah menonton!